Belanda adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di benua Eropa, sebuah negara monarki konstitusional yang mencakup seluruh bagian Belanda-Eropa serta Belanda-Karibia. Belanda terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat dan 3 pulau teritori di Karibia. Belanda merupakan salah satu negara terpadat di dunia, dan tempat yang lebih banyak sepeda daripada manusianya, terkenal juga akan tanggul, kincir angin, terompak kayu, tulip, dan masyarakatnya yang terbuka dan liberal. Negara kincir angin sudah sangat melekat kuat bagi Belanda, julukan pun berdasarkan banyaknya jumlah kincir angin yang ada di Belanda. Populasi tertinggi di dunia ada di negara ini, rata-rata tinggi badan laki-laki adalah 1,85 meter. Dikenal sebagai penjual bunga dunia, karena mereka menghasilkan 1,7 miliar bunga per tahun, yang mewakili sekitar 60 persen produksi dunia. Tidak hanya menonjolkan bunga tulipnya, tetapi juga bunga krocus, daffodil, dan eceng gondoknya. Mereka juga merupakan salah satu tempat wisata terbesar, dengan ribuan orang berbondong-bondong untuk mengapresiasi ladangnya yang indah, mengunjungi pasar bunga Lewarden, pasar bunga terapung di Amsterdam atau Taman Keukenhof, yaitu Taman Bunga Terbesar di dunia. Amsterdam adalah ibu kotanya dan salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Kota ini berpenduduk lebih dari 800 ribu jiwa dan luas wilayahnya 219 km persegi. Selain relatif kecil, kota ini juga merupakan kota wisata dan universitas, tempat anak-anak muda dari negara lain ingin tinggal. Kunjungan ke negara ini tidak akan lengkap tanpa mengunjungi ibu kotanya dan melakukan tour Anne Frank, di mana Anda akan mendengarkan kisahnya dan sejarah kota tersebut selama pendudukan Nazi. Di Amsterdam terdapat lebih dari 7 juta sepeda, yang terkadang dicuri atau berakhir di kanal. Menjelajahi seluruh kota sambil menikmati arsitekturnya, mosaik jembatan dan kanalnya dapat dilakukan, karena semua jalan utamanya memiliki jalur untuk pengendara sepeda. Prostitusi telah legal sejak tahun 2000, dan dipraktikan di area tertentu yang disebut dual lane atau distrik lampu merah, disebut demikian karena warna merah yang menerangi tempat gadis-gadis dari berbagai belahan. Meskipun tidak ada batasan usia untuk berjalan melalui area ini, toko dan tempat hiburan untuk orang dewasa tidak diperbolehkan untuk anak di bawah umur. Jika Anda mengunjungi Amsterdam, jangan lewatkan untuk berkunjung ke distrik lampu merah. Sejak abad pertengahan, bir adalah salah satu minuman terpopuler, dan salah satu produk ekspor negara ini, dengan merek bir terkenal seperti Heineken, Grohl's dan Bavaria. Pabrik bir Heineken didirikan pada tahun 1864, dan saat ini memiliki lebih dari 300 merek, yang memproduksi lebih dari 5,2 miliar galon per tahun. Ini adalah salah satu pabrik bir terbesar di dunia, serta produsen sari buah apel terbesar di dunia, dan jika Anda mengunjungi negara ini, Anda akan dapat melihat seluruh proses produksinya sambil minum segelas bir dingin. Belanda merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, yaitu 412 jiwa per kilometer persegi, dan tingkat kelahiran dua anak per perempuan. Sekitar 30 persen perempuan Belanda melahirkan di rumah, yang berarti negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kelahiran di rumah tertinggi di antara negara maju. Penduduknya adalah salah satu yang tertua di dunia, usia rata-rata adalah 43 tahun, sedangkan angka harapan hidup perempuan 85 tahun, dan laki-laki 80 tahun. Di seluruh negeri Belanda terdapat sekitar 18 juta sepeda, jumlah yang melebihi populasi penduduknya, yang rata-rata menempuh jarak rata-rata 2,5 km per hari, dan 900 km per tahun. Kegiatan bersepeda ini membuahkan hasil, karena negara ini secara konsisten menduduki peringkat sebagai salah satu negara tersehat di dunia. Dan hal ini tidak kalah pentingnya, karena mereka juga memiliki tingkat perawatan medis yang sangat baik dan termasuk yang terbaik di Eropa. Bahasa resminya adalah bahasa Belanda, bahasa lainnya adalah bahasa Jermanik, Belgia, Suriname, Aruba dan Saint-Martin. Salah satu ciri utama makanan Belanda adalah kehangatan dan keramah tamahannya, dan stamp pot, salah satu hidangan khasnya dibuat dengan kentang tumbuk dan sayuran seperti kangkung, bayam dan lobak. Belanda adalah negara yang memperluas wilayahnya dengan membuat polder, sebuah metode kuno untuk mereklamasi permukaan laut. Saat ini diperkirakan terdapat 4.000 polder di negara ini, dan polder yang ada di kota Prajabi Ester berasal dari awal abad ke-17, adalah contoh sempurna dari tanah yang telah direklamasi selama ratusan tahun, dan dinyatakan sebagai warisan dunia UNESCO. Keju adalah salah satu makanan yang paling terkenal, dan yang paling populer adalah gouda dan edam, Belanda juga merupakan eksportir keju terbesar kedua di dunia setelah Jerman. Konon Wartel, awalnya, berwarna putih, ungu, atau kuning pucat, sampai petani Belanda, melalui pembiakan selektif, menciptakan atau varian lain untuk menghormati William dari Orange, karena membantu mereka memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada abad ke-16. Pada tahun 2001, negara ini menjadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, dan sejak saat itu toleransi terhadap komunitas LGBT menjadi resmi. Ibu kota Amsterdam, adalah salah satu kota yang paling beragam di dunia dan lingkungan gainya adalah salah satu yang terbesar di Eropa. Tempat ini memiliki lebih dari 100 bar, klub, sauna, toko, dan hotel. Di distrik Lampu Merah Amsterdam, terdapat jembatan baja 3D pertama di dunia, panjangnya 12 meter, dan dibangun dengan baja tahan karat seberat 4.500 kg, dan butuh waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Universitas Leiden adalah yang tertua di negara ini, dan dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di Eropa dan dunia. Orang Belanda menyukai akar manis atau salmiat drop, dan mereka makan sekitar 2 kg per orang setiap tahunnya. Faktanya, ada toko yang menjual lebih dari 80 jenis dan rasa. Terdapat lebih dari seribu kincir angin yang tersebar di seluruh negeri, yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun untuk berbagai keperluan seperti menggiling biji-bijian dan mengeringkan lahan basah. Mereka adalah pionir dalam energi angin, dan bahkan sistem kereta listrik mereka menggunakan 100% energi angin. Bakiyak kayu ini dikenal di Belanda sebagai klompen, sandal sepatu ini terbuat dari kayu alder, poplar atau willow, dan konon sepatu pertama jenis ini ditemukan di Amsterdam pada tahun 1230. Dulunya digunakan sebagai alas pelindung kaki oleh para pekerja, dan saat ini masih digunakan di lapangan, karena tahan, tahan air dan mudah dibersihkan. Menurut Indek Kemahiran Bahasa Inggris, Belanda memiliki tingkat kemampuan bahasa Inggris yang cukup tinggi, menduduki peringkat pertama di antara 80 negara. Bandara Skipol Amsterdam adalah bandara terbesar dan juga terendah di dunia, karena letaknya 3 meter di bawah permukaan laut. Bandara ini juga merupakan bandara tersibuk ketiga di Eropa, dan telah dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia. Di negara ini terdapat 20 taman nasional, salah satu yang terbesar adalah Taman Nasional Biesbos, salah satu kawasan pasang surut air tawar di dunia. Luasnya 8.000 hektare dan dapat dijelajahi dengan berjalan kaki, bersepeda, dan dengan kano melalui labirin sungai kecil. Selain itu, ini adalah tempat yang sempurna bagi pengamat burung, karena ratusan burung datang ke sana untuk kawin. Negara ini menempati peringkat kelima dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Salah satu alasan mengapa mereka begitu bahagia, dikarenakan mereka memiliki pendapatan 1 miliar per tahun per orang, yang merupakan tertinggi ke-11 di dunia. Kota Githorn ibarat kota Dongeng yang tidak ada jalan raya, hanya ada jalur sepeda dan kanal, serta 170 jembatan yang bisa dilalui gondola, dan kota ini dihuni hampir 3.000 orang. Belanda adalah salah satu negara yang paling banyak dikunjungi di Eropa Barat. Negara ini menempati peringkat ke-20 negara yang paling banyak dikunjungi di dunia. Meskipun terkenal dengan bunga tulipnya, namun awalnya tidak tumbuh di sana, bunga ini diimpor dari Kesultanan Utsmaniah pada abad ke-17, dan kegilaan masyarakat Belanda terhadap bunga tulip eksotik tersebut sedemikian rupa, sehingga menimbulkan tulipomania, di mana harga sekuntum bunga melebihi pendapatan tahunan seorang pekerja terampil. Tanah di negara ini sangat datar, sehingga hanya memiliki satu gunung, yaitu Gunung Vals atau Valserberg yang tingginya hanya 321 meter. Sedangkan titik terendahnya adalah Zuit Plus Polder yang berada 6,7 meter di bawah permukaan laut. Gaji rata-rata adalah sekitar 500 juta per tahun, jam kerja adalah 40 jam. Jika Anda harus bekerja di hari Minggu, Anda akan dibayar sebesar 8% dari pendapatan. Selain itu, sebagian besar perusahaan membayar bonus akhir tahun yang dikenal sebagai gaji ke-13. Pada tanggal 4 Mei mereka merayakan hari peringatan untuk menghormati semua korban perang, mengheningkan cipta selama 2 menit, dilakukan jam 8 pagi dan jam 8 malam, dengan bendera dikibarkan setengah tiang hingga matahari terbenam. Negara ini menduduki peringkat ke-21 di antara negara-negara teraman di dunia. Bursa Efek Amsterdam adalah bursa efek tertua di dunia, didirikan pada awal abad ke-17, dan salah satu yang terbesar di Eropa. Negara ini adalah anggota pendiri Uni Eropa bersama dengan Jerman, Perancis, Italia, Belgia dan Luxembourg. Oleh karena itu, euro menjadi mata uang resminya menggantikan guden Belanda, mata uang lamanya. Meskipun sektor pertanian hanya menyumbang 4% dari angkatan kerja, sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Belanda, yaitu sebesar 21%. Bahkan, sejak tahun 2005, mereka menempati posisi kedua dalam peringkat negara pengekspor pertanian dunia setelah Amerika Serikat, dan dengan luas wilayah 235 kali lebih kecil. Sementara itu, gas merupakan sumber daya mineral utamanya, yang sepertiganya diekspor ke negara-negara Uni Eropa, dan memiliki ladang gas Groningen yang terbesar di Eropa dan terbesar ke-10 di dunia. Kerajaan Belanda adalah negara monarki konstitusional yang bersifat turun-temurun, raja mempunyai kekuasaan dan kekebalan yang terbatas, meskipun kekuasaan sebenarnya dipegang oleh para menteri. Lebih dari 1 juta orang dari seluruh dunia menikmati Bloemenkorso Bolenstrek, para de paling terkenal di negeri ini. Setiap tahun penyelenggara menyiapkan tema yang berbeda dan hal ini dapat dilihat melalui kendaraan hias warna-warni yang dihiasi bunga musim semi seperti eceng gondok, bakung dan tulit. Rotterdam adalah kota terbesar kedua di Belanda, luas wilayahnya 319 km persegi, dihuni oleh lebih dari 600 ribu penduduk. Sebelum Perang Dunia II, kota ini merupakan mesin industri negara dan pelabuhan terbesar di dunia, namun setelah pemboman Jerman, kota ini berubah menjadi abu. Pelabuhan terbesar di Eropa adalah pelabuhan Rotterdam, hingga tahun 2004, merupakan pelabuhan tersibuk di dunia, kemudian dilampaui oleh Singapura. Di Rotterdam terdapat wickelbots, yaitu rumah terapung kecil yang ditambatkan di Marina, dan terbuat dari 24 lapis karton daur ulang. Ini adalah akomodasi terapung yang cukup inovatif, multifungsi dan dilengkapi perabotan ramah lingkungan, di mana Anda dapat menikmati kunjungan singkat, dan menjelajahi kota dari sudut pandang lain. Den Haag adalah kota terbesar ketiga, setelah Amsterdam dan Rotterdam dihuni oleh lebih dari 500 ribu penduduk. Oleh-oleh paling populer yang dibawa wisatawan dari negeri ini adalah bakiak, miniatur kincir angin, keju, dan bunga tulip. Meskipun bangsa Portugis adalah orang-orang yang menemukan teh di Asia Timur, Belandalah yang mulai mengimpornya secara komersial ke Eropa pada tahun 1610, dan teh sampai ke Inggris 40 tahun kemudian. Oli bolen, atau bola minyak, adalah adonan bakso yang digoreng dengan minyak panas lalu ditaburi gula halus. Snert atau hortensu, adalah sup kacang polong yang cukup kental dengan potongan daging dan sosis, disertai dengan roti gandum hitam yang diolesi mentega dan disantap terutama di musim dingin. Menurut orang Belanda, snert akan mencapai titik kekentalan ideal, jika sendok tetap tegak setelah diletakkan di dalam piring. Orang Belanda juga mengadakan waktu minum teh dan menyebutnya kofietid, yaitu waktu di mana mereka menikmati kopi, kue atau biskuit. Di negara ini Anda dapat mengunjungi pasar keju di Gouda, Edam dan Altmar, yang disebut ibu kota keju. Di masing-masing toko Anda akan dapat melihat bagaimana cara mereka menjualnya, ini sama persis seperti yang dilakukan 600 tahun yang lalu. Mereka memiliki delapan situs yang termasuk dalam daftar warisan budaya UNESCO, beberapa di antaranya adalah tembok Amsterdam, kompleks pabrik Kinderdijk, Laut Waden, stasiun pompa Wapwouda atau pusat bersejarah Wilhelmstadt. Belanda memiliki 21 pemenang hadiah Nobel di semua kategori, kecuali sastra. Di desa kecil Wiewert, di Provinsi Friesland, konon beberapa tukang kayu yang bekerja di gereja menemukan ruang bawah tanah dengan 11 peti mati berisi mumi. Mayat-mayat ini tidak membusuk akibat gas yang dilepaskan dari dalam tanah, dan saat ini hanya 4 jenazah yang disimpan di ruang bawah tanah, karena konon yang lainnya dibawa ke Universitas Franeker dan Amerika Serikat. Dan jika Anda ingin melihatnya, mumi ini dipajang dalam kotak kaca di gereja Wiewert. 54,1 persen penduduknya tidak menganut agama apapun, 20,1 persen menganut agama katolik, 14,8 persen beragama protestan, sedangkan sisanya menganut agama Islam, Yudaisme, Buddha, dan Hindu. Di Belanda Anda dilarang menganiaya hewan, dan tindakan tersebut dapat dihukum penjara hingga 3 tahun, dan denda sebesar 275 juta rupiah. Dan tentunya karena kecintaan terhadap hewan, negara ini menjadi negara pertama yang tidak memiliki anjing liar. Kota Amsterdam terkenal dengan kafe-kafenya, meskipun kafe-kafe tersebut agak berbeda dari apa yang Anda bayangkan, karena di sana wisatawan dan penduduk lokal dapat membeli dan menikmati ganja dengan aman. Menurut hukum narkoba Belanda, kafe memiliki izin untuk menjual dalam jumlah kecil kepada orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Orang Belanda tidak kasar, tetapi mereka lugas. Jadi, jika Anda bertemu seseorang atau mengunjungi negara ini suatu hari nanti, jangan tersinggung, karena sudah menjadi budaya mereka untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan tanpa harus menahan diri. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana tinggal di negara lain yang sama menariknya, kunjungi video tentang Sweden ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Belanda. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Terima kasih telah menonton!